Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastain alaumurudunyawadzin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang kita akan sedikit belajar ya Kalau anda mau hebat itu Kadang-kadang anda harus belajar dari orang-orang hebat Atau perusahaan-perusahaan hebat ilu Dan saya alhamdulillah waktu muda dulu Umur masih 30an itu Projectnya udah besar-besar Skala aja ilu Cukup besar lah Kalau sekarang ini ya 1 juta US ke atas ilu Dulu pernah sejakan itu Dan Alhamdulillah Gara-gara proyek itu Saya belajar banyak ilu Tentang hakikat, tentang usaha Tentang macam-macam ilu Nah sekarang ini lagi siap-siap Mau ke Ubud Makan siang di Ubud Jadi kita kadang-kadang harus Ya harus tenang-tenang dikit lagi Nah jadi kapan hari Sekarang saya mau sharing dengan anda Tentang Sebelum perjalanan ke Ubud Kita maksimalkan waktunya Terus ini Kalau seandainya kita mau Agar wawasannya luas ya Belajarlah, beranilah anda untuk Mengerjakan proyek-proyek di luar Proyek-proyek yang dari pusat-pusat Dan pengalaman saya adalah ketika Kenapa sekarang ini saya pakai patersim Segala macam-macam Itu tidak lepas dari pengalaman saya Belajar dari orang Jepang Kapan hari saya pernah dulu 20 tahun lalu saya Yang mengerjakan proyek Gen set besar 2500 KVA Low speed Itu tiga buah Tiga atau dua buah Tiga ini Tiga buah plus satu Yang high speed Yang ini 1500 ya KVA yang satu High speed Itu saya salah satunya Jadi saya Dari kerjasama dengan Karena itu mereknya Karena pelantuannya dari Jepang ya Jadi Bantuan dari Jepang Pinjaman dari Jepang Maka harus menggunakan Pernak Jepang Mesin yang digunakan adalah Yanmar 2500 KVA Low speed Besarnya luar biasa besar Jadi mesinnya Kebedanya high speed Amal low speed Low speed itu Putarnya rendah Tapi maksudnya Besar banget Dan untuk long term Itu lebih Lebih awet Sebenarnya Untuk bandara Kalau saya sih Kalau low speed Bagus-bagus aja Cuma kan mahal banget Maksudnya besar Dan mahal Maksudnya besar sekali Berat sekali Kalau high speed Putarnya tinggi Memang Umurnya Lebih-lebih Long term Yang low speed Jadi kalau bandara Kalau menurut saya sih Kalau bandara Dipakai sekali-kali High speed aja Jadi ngirit bahannya Investasi dan lainnya Tapi gak apa-apa Nah pembelajaran pertama Dari tayo sinar Pertama gini Saya dapetin itu Jadi yang new play itu Dari mereka Saya hanya ngerjakan Tugas saya Nurunkan mesin itu Dari kapal Terus terang posas Masukin ke Ininya Ke genset house-nya Powerhouse-nya Powerhouse-nya itu Pintunya udah Udah ini Jadi kalau Dia kalau miring ini Gak ketemu Harusnya gini Nah Muternya itu Karena besar sekali Keren gak bisa Pakai keren Jadi Itu juga ada Troublemya Masalahnya adalah Durunkan dari Dari mobil Trailer itu Ke bawah Kalau pakai keren Gak bisa Saya menggunakan keren Tapi saya Sekedar untuk Saya buat Kebetulan Saya punya Apa Punya Bukan keren Punya besi besar Seperti kaki Kaki ini Kaki dua Tapi dia ini Itu Besar banget Jadi saya Bukan pakai manual Untuk didikan itu Saya pakai keren Keren berat Karena kapasitasnya Berapa Ton Berat banget Jadi saya pakai itu Jadi saya gunakan itu Hanya untuk turun Jadi Kalau dari truk itu Trailer Trailer masuk Baru saya pasang Ini ya Udah gitu Kerennya Kerennya yang pasang Itu Udah gitu Pasang Pak pakai ini Pakai tackle biasa Lalu diturunkan Beberapa tackle Diturunkan Problemnya adalah Muternya Gimana Dan masukkan ke dalam Gak mungkin pakai keren Keren di powerhouse Gak kuat juga Jadi saya akalin Ini adalah Saya menggunakan roda-roda Biji-biji roda Roda pelahar ya Tapi banyak jumlahnya Dan bawahnya Saya kasih Pelatul Pelat tebal dulu Sekar 2 cm 2,5 cm 3 cm 30 mili Jadi itu pakai pelat tebal dulu Dilapis Melati di bawah Sampai ke dalam Saya kasih pasir dulu Biar lurus sama Sejajar Selevelnya Bagi itu Jensetnya turun Terus diputar Keren jenet Ini yang dicopot Supportnya itu Support untuk muridnya itu Dicopot Terus saya Putar gini Jadi mudah Baru masuk Dan itu Saya belajar dari Cara bekerja orang-orang Jepang Semua Dan Alhamdulillah Selama pekerjaan itu Saya bisa on time Sekali-kalinya Saya on time itu Malah lebih cepat Bukan karena saya hebat Tapi karena saya Ikutin pola kerja orang Jepang Anak buah saya Mau gak mau Jadi Dan Zero accident Itu yang membuat mereka bangga Bener-bener zero Jadi Kecelakaan sedikit pun gak ada Zero Bener-bener zero accident Bisa tercapai karena apa Padahal kerjanya Kalau saya pakai cara saya Itu mungkin 3 bulan Baru nyampung Baru selesai itu Jadi nurunin Dari Kalau dari kapal ini Saya transportasinya Nurunin Ke powerhouse Masukin ke powerhouse Udah gitu Instalasi Instalasi Silencer Segala macem-macem Exos Segala macem-macem Sampai dia nyala Test and commissioning Sampai panelnya Saya yang buat Jadi panel listriknya Kita yang buat Jadi koneksi dengan panel Udah gitu Baru ke jaringan AMF ya Automatic Manifel System AMF Jalan Udah gitu Bener-bener Kalau PLN mati itu hidup Udah di tes batas baru Serahkan Sampai ke sana Itu saya mengerja ke sana Dan itu harus selesai 1 bulan Sebenarnya gak mungkin Tapi di Bali ini Waktu itu gak ada yang bisa Gak ada yang kurang berani Cukup saya akan nekat orangnya Jadi kalau Saya tuh pekerjaan pekerjaan 20 tahun lalu itu Pekerjaan-pekerjaan yang sulit Saya kerjakan Anda lihat GWK sekarang Yang tinggi besar itu Pertama yang ngerjakan itu saya Jadi Pasus satunya Saya ngerjakan Ada 2 pekerjaan Pertama kepala Ini Yang patung pertamanya itu Kedua Sahet-sahetnya badannya Nah yang ketiga Tahap tiga Saya gak ikut ngerjakan Ya gak apa-apalah Karena udah Di pegangan yang lain Dulu tahap pertamanya saya Dan itu Selama ini Kalau Anda melihat dulu Itu saya ngerjakan Saya dapat kerjaan Dari Nyomanuartu Dan itu Tidak semua orang bisa Dan saya salah satunya Pusat yang bisa Jadi saya ngerjakan Pusat-pusat yang besar Sebenarnya Makanya disitu Saya kenal Hadi Lamelan Saya kenal Pak Juhal Henry Stek ya Pak Juhal Hadi Lamelan Memperindak Terus Nyomanuartu Orang hebat Semua orang besar Banyak lah pokoknya Menteri Pariwisata Job AP waktu itu Saya kenal Tapi sorry Saya gak deket-deket ya Saya cuma Job AP paling Ngantar kemana aja Gak mau terus-terusan Oke Alam room job AP Terus Balik lagi ke Tayu Sinar Jadi Yang dilakukan oleh Tayu Sinar Adalah Saya kaget Katu melihat Atas kerjanya Dia cuma ngirimkan Dua orang Dari Jakarta Satu Supervisornya Kedua Asistennya Dan Anda tahu Dia itu Nyampe ke kantor saya Itu jam berapa Kantor saya buka Jam 8 Dia setengah 8 Udah nyongkrol di kantor saya Karena dia Mastikan Jam Setengah 9 Itu Itu udah Jam Eh jam 8 Itu harus Bisa nyampe Di 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 tempatnya dia Jadi jam Setengah 8 Anak buah saya Kalau jam 8 Itu udah kesana Sedangkan dia Itu jam Setengah 8 Itu udah nyiapkan Beli sebarang yang harus Saya beli Untuk membantu Pekerjanya dia Jadi kan ada Barang-barang kecil Yang harus dibeliin Dan itu dia siapin Betapa mudahnya saya Tanpa saya ngitung-ngitung sendiri Kurang ini kurang ini Dia udah nyiapin Saya juga udah ngelakukan Tapi yang dia juga lebih detail Itu hebatnya dia Jadi saya terbantu Jadi saya nyampein sore Pagi-pagi udah siap juga mereka Betul gak? Adakah kurang deh Pari Yang kemarin sore minta Jadi sampai detik Sampai jam 12 malam Mereka ada Tambahan-tambahannya Kalau saya kan Permintaan itu Paling sampai jam 6 aja Jam 6 ke atas Kadang ada tambahan permintaan Itu dia mereka catetin lagi Dan itu dipastikan pagi itu Terus anak buah saya Tiap jam 8 Itu di sana Itu ada senam dulu Senam itu diikuti dengan Kata-kata Apa? Kata-kata ini ya Mindsetnya itu Untuk berubah mindsetnya Anak buah saya itu Kata-kata motivasi Saya bekerja baik Saya bekerja safety Safety ada utama Seperti itu gitu Jadi itu yang dilakukan oleh Semua ini Anak buah saya Awalnya Minggu pertama Anak buah saya protes semua Marah Gimana enggak Coba Kerja dari pagi Jam 8 Itu selesai jam 10 malam Sudah malam Pagi-pagi jam 8 Mokroh lagi Jam 8 harus dateng Dan kalau telat Itu langsung pulang Dan hebatnya dia Saya memang disuruh Dikasih anggaran Tidak ditawar Dan malah ditambahin Karena harga saya cukup Murat Di ini lagi Saya suruh nambah lagi Ini karena ada tambahan lain Harus ada additionalnya Untuk karyawan Jadi saya memang Saya gaji Tukang-tukang itu Lebih besar daripada Tukang-tukang luar Tukang-tukang luar Jadi mereka Anggaplah sekarang ini Tiap orang mungkin Dapatnya 150 per hari Saya kasih 250 Tapi itu tadi Mereka bisa dapat sampai 400 mungkin Kalau dengan nomornya itu Atau 300 Kita lurus Jadi itu Jadi karyawan Kalau telat sedikit Tertelat Gak senam Pulang Seperti itu Itu aturannya Jadi saya dengan mereka Dengan karyawan saya Saya kan ada pemborong juga Jadi tukang-tukang tambahan Perjanjian seperti itu Ya udah Alhamdulillah Dan ternyata selesai Itu Satu bulan kurang Kurang 5 hari 4 hari Luar biasanya Dan ketika saya Ada pengalaman Yang lebih hebat lagi Ketika saya Mampir ke kantornya dia Pertama saya disitu dulu ya Waktu dibeliin pasar dulu Jadi manajernya itu Itu kalau Di tempat saya mukanya Kayak muka perang Dia yang mau Siap kembur aja Tidak ada kata Lemes Dan dia namanya Manager Project manager Yang dikini Set manager ya Itu bukan berarti Dia ongkang-ongkang Dia ikut bantu Ikut narik Ikut ngapa-ngapain Kerja semua Jadi kalau ada lemah Satu dia yang bantuin Tukang elas kurang satu Di sini dia bantuin Jadi dia bisa Semacam-semacam Elas-elasan juga bagus Saya Banyak tukang elas Tapi saya Gak bisa ngelas Ngelas kasar bisa Tapi ngelas bener bagus Enggak Dia bener Bisa Semuanya bisa Dan luar biasa Mereka Mampu masukkan Hebatnya itu Jadi meskipun gimana Luar biasa Jadi kerjanya Bener-bener kuat Bener-bener hebat Lebih hebat dia Kerjanya daripada Tukang-tukang saya Dan saya kagum Padahal gak ada Bosnya lagi Cuma dia sendiri Nah Setelah itu Sekali waktu Saya mampir Saya kagetkan Kok mentalnya Mental hebat amat nih Kok bisa dibentuk Seperti ini Saya kaget Sudah selesai pekerjaan Saya kan dapat pekerjaan Reteo itu bukan satu Beberapa pekerjaan Saya mampir ke kantornya Di Cika Waktu itu dekat Pekasi Tanggung Di Cikarang Sekali waktu Saya mampir ke kantornya Ada urusan Dan saya ketemu Di Nunggu 1 jam Sebelum meeting Dengan manajernya Jepang semua nih Jadi saya kalau meeting Saya dengan Jepang semua Jepang dengan orang Indonesia Apalagi berapa orang Itu saya ketemu Sebelum meeting Dengan Sejam sebelumnya Saya harus datang Karena Memang mereka gitu Jadi aturannya gitu Jadi aturannya gitu Jadi harus datang Kalau datang tuh Saya usahakan Sejam sebelumnya Setengah jam sebelumnya Saya datang ke kantornya Sosaat Saya ada Ada apa Ada orang Ini Ada orang Sopan banget Di depan saya Pake seragam Taillon juga Dia Dia nunduk Segala macem-macem Sebalik Omat kamit Saya tanya Saya kaget Orang taillon Sopan amat Biasanya Kalau orang Bertapuk ke kantor saya Karena saya cuek Tapi sekarang Kalau datang Kantor saya Udah tawarin Minum Ini cuek Ini enggak Ini bener-bener Kaya ketakutan Saya tanya Kok omat kamit Lagi Saya tanya Pak ini dari mana Kok masih pakaian kerja Saya masih agak lusuh Dia bilang Saya baru dari Kalimantan pak Pendalaman Kalimantan Baru tadi Pagi nyampe Langsung kantor Loh kok gitu Iya pak Terus Kenapa yang Anda pulang Kesini Enggak pak Doain ya pak ya Doain apa Mudah-mudahan Saya diperpanjang Kontraknya Kaget saya Kagetnya apa Kenapa dia Gimana ya Karena memang Salarinya di Tayo Lebih besar Daripada yang lain Dan dia berharap banget Karyawan itu Bisa diangkat lagi Padahal dia Kerja di Kalimantan Balik dulu Supaya diperpanjang Apa enggak Di sana Ditinggal dulu Balik dulu Nanti kalau udah oke Dia balik lagi Ke Kalimantan lagi Jadi dipanggil Seperti itu Doain ya pak ya Mudah-mudahan Saya bisa Diterima lagi Di kerja disini Dan itu sopan banget Orangnya Saya kaget Kenapa seperti ini Saya aneh Kerja aja kok Bener-bener kayak gimana Kalau di tempat lain Biasanya di orang lain Kalau kita kayak gitu Biasa-biasa aja Jadi kalau perpanjangan Kalau ini Sekurnia Enggak apa-apa Padahal perpanjangan Hari itu Nanti lagi Beberapa bulan lagi Jadi sebelum habis kontrak 9-12 Belum masuk kontrak Terpanjang Nah Dari beberapa keanehan itu Saya akhirnya nanya Ke teman saya Yang supervisor itu Siapa lupa Namanya saya Karena dari 20 tahun lalu 15 tahun lalu Saya tanya Kamu kok kerjanya Keras amat Ya Gak ada yang Waktu di Bali Tidak ada yang ngawasi Tidak gimana Sebagian macam-macam Kok keras gitu Kalau anda kerjain Sungguh-sungguh Kayak pemilik sendiri Malah melebihi pemilik Dan kerjanya Oh iya Karena saya mau jadi partner Jadi kalau di TAYO itu Dan dia ada pelatihan Masalahnya Di TAYO itu Latihan itu Termasuk training kerja Langsung ke Jepang Gak Di sana bukan Bukan training biasa Kerja Kerja kayak orang Jepang Jadi ngelati orang Jepang Kayak kerja orang Jepang Jadi orang Jepang Jadi orang Jepang ini pinter Kalau Dia tahu di Indonesia itu Mental attitude-nya Kalau kerja itu Apa Asal-asal Kurang-kurang serius Kalau di sana kan serius Daripada dia Mungkin mencutin orang Supaya kerja serius Kirim aja ke Jepang Yang kerjainya serius semua Dan di sana kan kerjanya Gila-gilaan Sampai malam Jadi dikirim sana sebulan Dioper Dengan attitude kerja yang tinggi Pas balik Apakah gak Lebih tinggi Dan dia harus Terapkan itu Kebawahannya lagi Dan dia ada training Training juga Terus-terus menerus Jadi di pusat Jepang Training yang terus-menerus Training Dan itu yang menyebabkan dia Motivasi kerjanya luar biasa Jadi dia udah beberapa kali ke Jepang Dan dia bermingat Untuk jadi partner Jadi di Taiyo Sinar itu Mungkin ada berapa orang Tidak lebih dari 10 orang Itu partnershipnya Waktu itu 5 atau 6 Jadi kalau ada bagus Dianggap jadi partnership Nah partnership ini Ditanggung Perumahannya ditanggung Mobilnya ditanggung Kesehatan ditanggung Semua ditanggung Nah itu ngejar itu Dan pendapatannya Emang tinggi Lebih tinggi Daripada pabrik Perusahaan lain-lainnya Dengan Pendapatan yang tinggi Tapi etos kerjanya Itu berkali-kali lipat Daripada orang pekerja lain Akhirnya kan yang untung Siapa? Untung semua Perusahaan untung Kayu-nya Bayangin loh Pekerjaan besar Waktu itu saya dari Jakarta Kirim pembunuh orang Dan itu hebatnya Luar biasa Dan dia Menginfluen Semua karyawan saya Dengan dua orang tadi Tanpa orang Jepangnya turun Bayangin Nah dimana-mana Kerjaannya luar biasa Mereka proyeknya waktu itu Dimana-mana 20 tahun lu berjaya banget Proyeknya dimana Kalimantan Di Sumatera Dimana-mana Dan itu main alat berat semua Sekarang macam-macam Proyek-proyek besar Gede-gede semua Jadi dia Dua orang itu Menginfluen Banyak orang Banyak orang Di lingkungan Di lingkungan kerja saya Jadi pengalaman saya Jadi kalau anda Nanti sesuatu Jadi kadang-kadang Hidup itu Hidup itu adalah Sekolah dari pemikiran Kita yang lalu Pengalaman yang lalu Jadi pengalaman-pengalaman lalu Pengalaman-pengalaman anda Anda kerja dengan proyek besar Jadi kalau anda mau besar Belajar untuk Mengangani proyek-proyek besar Tetap dengan perusahaan asing Segala macam-macam Yang lain-lain Dan itu Bisa menjadi Masukan bagi anda Tanpa anda mengalami Tapi anda melihat Bersambungan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!